Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube Dairuswandi di tangan saya ini sudah saya pegang satu buah dioda bridge atau dioda sisir banyak orang yang menyebutnya itu dioda sisir ya nih dioda bridge kenapa saya memegang eh sebuah dioda ini saya akan membuat alat yang sangat keren sekali dengan menggunakan dioda bridge ini nanti di sini ada lambang positif dan negatifnya dan yang tengah nanti ini untuk ke bagian AC ya Oke selanjutnya sudah saya sediakan di sini ada elko yang kapasitasnya itu 160 volt 100 mikrofarad dan satu buah potensio yang ukurannya 100 kilo ya Nah selanjutnya kita siapkan lagi komponen berikutnya disini ada resistor resistor yang ukurannya 100 kilo ohm coklat hitam kuning gold ya ini yang 100 kilo setengah watt lanjut ke komponen berikutnya ada diak db3 yang warna biru seperti ini ada juga yang warna hitamnya ya untuk dia seperti ini Oke ini kelihatannya untuk kodenya diak db3 Oke selanjutnya di sini ada lampu LED yang 12 volt seperti ini dua buah ya oke lanjut kita rangkai untuk atau kita rakit untuk apa komponen-komponennya selanjutnya kita ambil dulu nih untuk elko dan saya kasih timah terlebih lebih dahulu di bagian kaki dioda bridge nya nah ini untuk elko saya hubungkan kaki positif dari elko itu menuju ke kaki positif di bagian dioda bridge ya seperti itu dan lanjut disini untuk diak db3 nya saya solder di kaki dioda bagian positif dan untuk potensio ini ada tiga kaki dan untuk yang kaki yang ketiga ini udah kalau dari kanan itu ya yang ketiga kalau dari kiri yang nomor satu Oke nih dihubungkan ke kaki elko bagian negatif dan untuk resistor yang 100 kilo ohm saya hubungkan di paralel disini ya untuk kaki potensio nya ini kaki nomor satu dan nomor dua ini digabung semua seperti itu selanjutnya saya sudah sediakan staker untuk mencolokkan ke listrik PLN nah untuk kabelnya ini bebas mau dibolak-balik juga tidak masalah ya yang penting kita hubungkan ke kaki dioda bagian negatif dan ke kaki ujung resistor yang 100 kilo ohm ya seperti ini nah ini hampir jadi ya untuk rangkaiannya dan mungkin sedikit sentuhan lagi nih yang terakhir kita hubungkan untuk lampu LED ya yang 12 pol ini ya ini saya cari posisi timah terlebih dahulu nah ini untuk bagian positif ya nah ini untuk lampu lednya itu digabung paralel ya bukan seri jadi positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif ya seperti ini dan bagian negatifnya itu disolder ke kaki elko bagian negatif ataupun ke potensio yang ini ya kaki potensio juga bisa ini yang gabungan dari elko bagian negatif nah ini untuk rangkaiannya sudah selesai hanya seperti ini jadi nanti cara kerjanya itu untuk memperlambat kedipan dan untuk mempercepat kedipan ya dengan menggunakan potensio ini jika anda suka dengan video ini bantu tekan like subscribe juga channel ade Ruswandi dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel ade Ruswandi langsung saja kita tes saya sediakan stop kontak listrik PLN 220 volt seakan saya tancap langsung ke stop kontak apakah yang terjadi di sini nah itu dia kedipannya lumayan agak cepat ini agak kelihatan sedikit ya nih sangat terang nah itu sebetulnya berkedip ya cuman terlalu terang ya Oke nih saya putar setengah ke sini agak sedikit lambat untuk kedipannya ya seperti ini lihat ya agak lambat dan saya mungkin akan nanti eh putar ke sebelah kiri saya akan pentokan nah ini terus saya pentokan nih lambat sekali ya untuk kedipannya jadi gunanya potensio tadi itu hanya untuk memperlambat atau mempercepat kedipan lampu lightnya itu ya Nah ini kalau dipentokin kesebelah kiri itu eh apa kedipannya sangat lambat ya tapi kalau misalkan diputar ke sebelah kanan itu sampai habis kedipannya bisa agak lebih cepat ya seperti ini saya putar ke sebelah kanan nih seprapat atau setengah jangan sampai menyentuh area di bagian elko ataupun di bagian dioda situ ya karena disitu eh tegangan tinggi ya listrik paling 220 volt harus hati-hati ya sebaiknya pakai penutup atau pakai kotak ya biar aman nah ini sangat keren sekali ya untuk kedipannya jadi kalau misalkan diputar ke sebelah kanan ini agak cepat ya untuk kedipannya ini kalau saya matiin untuk lampu penarangannya disini sangat jelas sekali untuk kedipannya ya nah seperti itu jadi sangat keren sekali bisa diaplikasikan di mungkin di ruang tamu ataupun di ruangan yang ya supaya keren lagi tuh untuk hiasan ya mungkin untuk video kali ini saya cupukan dulu sampai disini dan semoga bermanfaat untuk penonton YouTube semuanya dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati